Intro Hai guys, selamat datang kembali di SETAD Babahken Orkid Kali ini saya punya anggrek spesies dari dataran tinggi Saya dapatnya itu dari dataran kurang lebih 1500 meteran Ia adalah Kolobium Simplex Kolobium Simplex Ini warnanya kuning, warna dasar bunganya kuning Cuman bagian ujung sepalnya itu warnanya agak-agak keunguan Terus bunganya itu kayak agak simetris, kayak agak berputar ke kanan gitu Cuman itu unik, jadi saya benar-benar lihatnya itu unik banget Bunganya makarnya tidak bersamaan, tapi makarnya lama, sempat beberapa hari kayaknya Dan batangnya itu sudobupnya sama tangkai bunganya itu warnanya ungu tua Keren banget Terus daunnya itu juga keren banget Sementara pada pucuk daunnya itu warnanya hanya senada itu warnanya hijau tua Dan toto-toto itu terjadi pada anggrek yang daunnya udah tua Nah guys, ini dia Kolobium Simplex Senyaris anggrek tanas yang berasal dari dataran tinggi di Jawa Barat Penyebarannya meliputi beberapa tempat sih Sudah hanya Jawa Barat Bunganya unik, tapi agak-agak menceng gini Jadi tidak simetris Jadi agak-agak menceng ke samping kiri Ke sebelah kiri Di bagian ujung lipnya Terdapat bulu-bulu Kayak pimpriatu Kalau Bunga Simplex ini Pada bagian petalnya Ada warna-warna ungu Ada warna-warna ungu Ada bagian petalnya Kalau bagian Oh, sorry, sorry, sorry Kayaknya ini sepalnya Bentar, bentar, bentar Jadi saya sudah membedakan ini Oke, maaf Ternyata bagian sepalnya Yang ada warna ungu-ungunya gitu Bagian sepal Bagian sepal Kena menceng Ini jadi kurang jelas nih Ternyata yang ada warna Ungu-ungunya itu Pada bagian sepalnya Keungguan dikit Nah, lihat yang ada Ungu-ungunya itu Bagian sepalnya Sedangkan petalnya Kuning, polos Kuning kehijauan Polos Pada bagian tengah lipnya Ada garis Ungu Nah, itu kelihatan Ada garis ungu Dua garis ungu Sedangkan pada Kolumnya Berwarna kuning Setapang kalidahnya Juga berwarna kuning Ungu-ungunya kurang lebih Beberapa mili Ya, 8 mili Cukup besar Sedikit ada aroma Aromanya Cuman sedikit Kayak ini Keren banget Untuk ditanam di Meja Keren banget Selain bunganya yang keren Daunnya juga Keren Bercorak kayak gini Nah Ini dia daunnya Coraknya keren Ada corak Ijo gini Lebar Ini udah Mau berbunga Belum Mau berbunga Ini udah berbunga Cuman sayangnya Ini ada Anggrek dari Dataran Tinggi Yang ini Dari dataran tinggi Cuman Gak tau juga Apa mungkin Ada yang dari Dataran rendah Tapi Saya Cuman menemukan Di daerah dataran tinggi Belum pernah menemukan Di dataran-dataran Bawahnya Sekitar 900 meteran Saya temukannya Kurang lebih Untuk penanamannya Disini Saya Konsepnya Lebih alami Ditanam di tanah Langsung di kebun Kebun yang Banyak serasa Kayak gini Serta ternaungi Sama pepohonan Buah kanopi Lebih baik Itu lebih baik Buah kanopi Kamu nanam Ini berbunga Saat musim kemarau Musim kemarau Dia masih bertahan Saat beberapa yang lain Banyak yang Dorman Dia masih bertahan Mungkin pas Musim hujan Pas lagi basah-basah Saatnya buat Colabium simplex ini Untuk beranak Sepertinya Sekarang musim Kemarau Kering Pertengahan musim kemarau Ini udah lama Udah Agak-agak Kering Ini bulan September Dia berbunga Dengan bunga Yang sangat Cantik Dan Susah Dipotret Untuk disini Perawatannya Tidak sulit Tidak sulit Tidak sesulit Melaksis Obofata Kalau melaksis Obofata Itu agak-agak Sulit Yang lebih sulit Itu Hemaria Discolor Sangat sulit Sekali Lebih sering Dorman Setelah Dorman Jarang sekali Ketemu Hidup lagi Kalau Hemaria Discolor Melaksis Obofata Sebenarnya Lebih gampang Kayak ini Tidak terlalu Sulit Melaksis Obofata Bunganya Lebih keren Melaksis Obofata Dari warnanya Cuman Lebih kecil Tapi ini Juga Keren Unik Jenis 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 Anggrek Tanah Itu Buangnya Sangat Unik Sekali Dan Tanamannya Sangat Unik Misal Satu Anggrek Tercantik Hanya Hanya Saja Kecil Buat Buat Kalian Yang Baru Masuk Ke Cina Ini Jangan Lupa Subscribe Nya Jangan Lupa Like Dan Comment Juga Silahkan Share Jika Bermanfaat Mau Disimpan Juga Boleh Jangan Lupa Nonton Online Oke Bye Tercantik 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 Tercantik